Bagaimana jika ada seseorang yang berzina, kemudian dia ingin bertobat dari dosa zinanya, apa yang harus dia lakukan? Kemudian yang keempat, hendaklah dia menutup segala aibnya. Jangan pernah menceritakan aib atau dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu kepada orang lain, kepada makhluk. Hanya akui dihadapan Allah SWT dan hanya berkeluh kesah dihadapan Allah SWT. Dahulu ada seorang mu'min di zaman Rasulullah SAW yang bernama Maiz, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dan dia pernah melakukan zina. Dia menyesal ingin bertobat, ingin hijrah. Dia menghadap Rasulullah SAW seraya dengan penuh penyesalan. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, Yang dia inginkan adalah agar hukuman had ditegakkan pada dirinya sehingga Allah SWT menghapuskan dosanya. Namun apa jawaban Rasulullah SAW? Celaka engkau, kembalilah engkau pergi. Bertobatlah kepada Allah SWT. Beristighfarlah kepada Allah SWT. Al-Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadith ini, Beliau mengatakan, ini adalah dalil bahwasannya orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat nasuh kepada Allah SWT, Maka dosa-dosanya, dosa-dosa besarnya itu akan gugur. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Beliau menukil mendapat Al-Imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Keseorang yang telah melakukan dosa-dosa besar, semisal zina, cukup bagi dia untuk menutup aibnya, Dan dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah SWT. Tidak wajib bagi dia untuk meminta agar hukuman had ditegakkan pada dirinya. Dia cukup bertobat dengan tobat yang nasuh, menyesali perbuatan yang telah dia lakukan, Maka Allah SWT akan mengampuni dia. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas, Berbuat kezoliman pada dirinya sendiri. Dengan melakukan dosa-dosa besar, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Sungguhnya Allah mengampuni setiap dosa. Bagi hamba yang tentu saja kembali bertobat kepada Allah SWT dengan tobat yang nasuh. Terima kasih telah menonton!